Kau mungkin benar, tapi aku tidak mudah. Lihat di channel gue yang di bagian atas. Channel gue yang di bagian bannernya udah kerubah logonya. Tabu witcher, tabu witcher, the source kedua. Chakra, Chakra. Perlukan kekuatan? Baru corku, tower. Abangnya di awal. Baru coklatan. Baru corku, ada jalan. Baru coklatan. Baru corku. Tidak hidup dengan batu, bunuh dengan batu. Nanti kalau ada warrior pasti gue ganti nih, she got off ward. Oke, harusnya aman. Good. The early bird catches the win. Mantap. Warrior. Jika kalian dapet beast, gimana caranya naik level? Jual. Oke, good. Tiga warrior, dua beast, sama the source supaya poisonous wormnya cepet. Oke, hari ini aman. 5 lawan 4. The early bird catches the win. You're gonna get axed. Alright. Bawa-bawa menang, amin. Bang, bisa nih kapan-kapan bikin gathering outer chest Jogja. Oh, enggak, enggak, enggak. Enggak ngomong sama gue ya. Oke. Tabu Witcher. Alright. Ehm, ini beast. The source-nya dulu dikurangin. Lumayan. Punya... Whisper Seerward Booth Sage. Kalau dapet satu lagi bisa upgrade mereka. Lumayan. Kita simpen dulu. Kita tabung dulu, guys. Kita tabung dulu, guys. Salam dari Kalimantan Selatan. Halo. Bang orang Jogja, bukan. Gua orang Surabaya. Bukan orang Jogja, saya. Orang Surabaya. Uh, hunter-nya mukul tuyi-tuyi gua, guys. Sakit banget. Kau punya ketenarkah videonya. Kau punya hari ini berjauh ini. Kombo cacing? Belum tahu. Kita belum tau Shadow Devil Sekalian dapet Warlock Sekalian dapet Warlock Next round deh, 4 per 8 Ya, untuk sekarang kita utamain bintang 2 dulu Bisa bikin duit gak sih? 3, 2, 1 3, 2, 1 Bisa, lumayan ya 3, 2 1 Kalau kalah kita jual ini Sampai dapet duit Oke, nah kalah The early herd catches the wind Oke Auto-chast ada hubungannya sama Dota Dulu awalnya di Dota auto-chast ya Dota 2 auto-chast Cuman Menurut gue gak harus bisa main Dota Untuk bisa main auto-chast Gue aja gak main Dota 2 Minum apa tuh? Minum Air putih Naik level Atur posisi Alright Ini ada Thunder Spirit yang pengen gue beli Oke, kita buka ruang buat transisi Divinity Gak ngurusin income kita beli telurnya Nanti kalau bisa dapet income kita jual telurnya Alright Good Harli perlu beli telur gak bang? Gak perlu Tapi karena ini kondisinya Gak bisa bikin income Makanya gue beli telurnya ya Kita lihat dulu kondisinya bisa bikin income atau enggak Kalau misalnya ini nih Kita menang sekali lagi Gue bakal jual ini Kita dapet income Telurnya bisa ditahan Tapi kalau misalnya Telurnya ditahan dan merusak income Gue saranin income dulu di awal Karena ini bakal kepake yang paling tepat sih Buat upgrade cost 4 atau cost 5 Kecuali cost 3 nya bagus banget Kayak misalnya Shadow Devil Kalau misalnya gue dapet Shadow Devil kedua nih Gue bakal pake buat ngupgrade Jadi skenario nya gak ada rumusnya Tapi liat-liat income Liat-liat skenario Oh ini langkrip round ya Yaudah kalau gitu kita jual 1, 2 Gak ada yang pengen beli apa-apa juga War, dikasih refresher Bisa catak anak lagi Bisa Bisa, bisa War, ini chance bisa bintang 2 juga nih War, wulv War, wulv War, wulv War, wulv Get it Wah ini chance bisa bintang 2 juga nih War, wulv 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 Pembangunan awal menunggu ada mana item, ada mana item oke kalo ada mana item ga boleh terlalu pelit ya oke buat naik level supaya kita bisa snowball, next round 4 per 16 kita naik level masukin the source ini biar bisa bikin anaknya lebih cepet aduh diajar sama asasin tapi di round ini kok ga juga ya jual bikin duit yang awal menemukan wang ket bang abe kira-kira nih ya untuk bisa keruk yang sering digunain meta apa aja yang sering digunain apa guys ayo tau ga yang sering digunain adalah synergy yang ga diambil sama orang lain ngelindungin tau situ sebelum dikit dari asasin oke income itu apaan? minggu depan keluar videonya ya income itu pendapatan yang disini anticipate income atau pendapatan bisa dari bunga, bisa dari win streak dan lain sebagainya aduh udah gua kasih the source di belakang malah yang tetep dia lompatin ini aduh tuye-tuye nya ya ya terlihat berarti 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 sama comeback di mid game. Harapannya dia bisa comeback di mid game dengan gold yang dia punya. Ya kan? Tapi nanti waktu transisi ke late game, kalau dia nggak hati-hati, dia nggak akan punya cukup nyawa. Ini baru round 13, tadi kita lihat karena dia open fortnya sudah 12 round pertama, itu udah minus 70 darah, guys. Apalagi kalau kalah-kalahnya sama yang beast-based. Aduh. Jadi, strategi yang open fort itu menurut gue highest high reward. Kayak gini, ini kalau dia keserang sama kita juga bakal tembusnya segini, guys. Jadi, makanya gue nggak pernah saranin open fort di stream gue. Channel Devil kedua. Oke. Cara bikin duitnya, jual ini. Wolfpack, jangan lupa atur posisi. Siren. Yang penting 2y2ynya nggak mati, beres. Siren. Gimana caranya beli siren? Nah, jangan. Pakainya masih nanti banget. Siren. Siren. Allright. Harusia siapa? Banyak ga sih yang main dish? 1 orang selain gua masih ga nambah Biasanya di minit game kadang-kadang nambah ya Gua sering open 4 pas DC Masang game board minus berapa? Dari jumlah unit lawan Jumlah unit lawan terus ada value-nya sendiri-sendiri Generally semakin mahal unitnya Minusnya ke player semakin gede Oke Kemungkinan besar Kalo ini gua menang Next round Kelipatan 4 gua akan naik level lagi Coba pertahanan income Kemungkinan besar Tapi kalo menang, kalo kalah yaudah Kalo misalnya bisa dapet 1 beast lagi yang non-unicorn tentunya Misalnya dapet Lord of Sand Atau dapet Dapet Misalnya Razer Claw Kita bisa masukin tas champion sama 1 beast lagi Dapet 4 beast guys di next round Ini kita menang ya Jadi next round gua bakal naik level Harus agresif kalo main beast ya Apalagi kalo lagi win streak kayak gini Gak boleh terlalu pelit sama naik level Karena naik level duluan dapet kualitas unit lebih bagus Sama udah mulai bisa dapet legendary Di level 8 ada chance 1% Kelipatan 4 Naik level Kalian dapet mids kalo gitu Jual Roll 1 kali Warwolf kedua Mantap Kalo menang kita jual unicornnya Makasih Intro Kim Anjan belinya Polisnya bisa mulai duluan ya, daripada lawannya ya, karena posisinya lagi bagus Ini namanya kecakepan yang hakiki, guys Aku penggunaan magik, bukan pengguna magik Untuk Tundra Kalo Tas Championnya naik level, yang bakal gua jual kayaknya Red Axe Chiefnya Wuhh, Assassin, gawat nih Pokoknya selama Poisonous Worm gua gak kena hajar, harusnya sih aman Nice Si, ini Yang tadi main lustrik, darahnya 34 Tembus sama gua, minus 11 unit Langsung darahnya tinggal 17 Ini ketar-ketir dia, kalo mau transisi ke late game itu Tiga Warrior, Warrior keempat, Warrior kelima Kalo bisa enam Warrior ya Bentar, kalo masukin ini tadi gak nambah Gak nambah beast, tapi malah hilang cave clan Kalo gitu gak dulu, gak dulu Ditahan dulu Next round creep round anyway, abis creep round 4 per 32, naik level lagi Kalo misalnya ini masih win streak Ini juga masih win streak Yang ini masih win streak Kalo ya Kalo ya Cepal Kalo ya Masih Kalo ya Masih Sudah Kalo ya Kalo ya Kemudian Kalo ya Kalo ya Sipi Kalo ya Kalo ya Kalo ya I'm shaman feeling worn out try electro therapy I'm shaman victory is sweet, but I prefer fish but the chance to get legendary is still there oh, it's okay, I'm so sorry I have to get into 2 unit unit alright Terima kasih telah menonton. 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 Waduh, menarik ya? Oh, menarik badan kamu rendangan dikit. Oke? Terima kasih telah menonton Aku penggunaan magi, bukan pengguna magi. Atau magi yang benar-benar bergantung pada batu. Sebelumnya, aku bisa menemukan. Wuh, asos ini mulai pedes, bintangnya tinggi. Ini harus segera di atasi pake skill area ini, guys. Kalau nggak bisa gawat ya. Tempat yang salah, waktu yang salah. Frost akan mencari dan memperkenalkan Oom. Agressis. Aduh, mayan. Ntar, nanti kita pengerin lagi formasinya. Dapet duit. Oke, ket. Next round creep round. Abis creep round, baru kita roll-roll ya. Soalnya kalau lawan creep round doang sih harusnya oke. Dan ini bis-bisnya udah waktunya dikeluarin, guys. Nah, udah nggak efektif. Aku menang lagi. Oke. Ini mulai merasa ternyata. Wuuuuuuu. Wuuu. Frost. Thunderbolt, Thunderbolt. Tidak sangat efektif. Coba Static Storm. Baik. Car ke kerb. rawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawawaw Terima kasih sudah menang, tapi aku mencoba pesan. Ketika kamu bisa melakukan hal ini, aku akan kembali lagi. Menyelamatkan! Aku penggunaan magik, bukan pembukaan magik. Aku penggunaan magik, bukan pembukaan magik. Aku penggunaan magik, bukan pembukaan magik. Aku penggunaan magik. Aku penggunaan magik. Mereka musuh berat. Mereka berat plus. Aku tidak menurut. Terus berat, menonton! Hehehe, ada siang takut. Aku mengalami magik. Lo sedang akan memilih mata. Siang bakal berada di depan. Saya pilih mata. Jangan결ah buat anda ketahuan. Bagus sekali berat. Berat. Coba menanggalkan kitab. Masih damage biar sustain Bentar, frantic mass ya Oh, frantic mass bisa satu kesini Lumayan buat human silence Jangan mati sebelum old Oke, good Dan kesalahan klasik Kita liat dulu guys Melawan, skill areanya Sekampung tapi masih mainnya Formasinya di pojokan, langsung rata Mereka menemukan semuanya Alright Main full hunter gak ya? Ya, dia main full hunter Full hunter memang bagus di pojokan Supaya mereka bisa mukulnya Rata ya, tapi kalo misalnya lawan skill-skill area Kayak punya kita tadi, harus tetep dibagi Supaya kalo satu ke silent atau kena dark spirit Kayak tadi, langsung gak Gak langsung rata semua Itu juga kenapa gua belum terlalu Merekomendasikan hunter di late game Apalagi kalo tanpa egersis Jadi, damage fisikalnya gak terlalu sakit Oh, halo halo, ada lagi Siapa nih? Milya Milya Oh, manca Panggilannya bang manca ya? Iya, iya, halo halo Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.